hai 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 Selamat datang kembali dan di video kali ini kita bakal bahas gimana cara edit foto kimenonawa untuk versi kedua nah di versi pertama kan untuk foto-foto landscape atau semacam bangunan gitu nah di versi kedua ini untuk foto-foto sunset dan untuk contoh ditanya kurang lebih seperti ini Oke untuk aplikasi yang kita gunakan di sini ada dua yaitu Lightroom mobile dan pixie Pro kalau kalian mau download bisa cek linknya di kolom deskripsi Oke so langsung aja kita mulai tutorialnya Oke jadi seperti biasa lu masuk aja ke aplikasi Lightroom terus inform foto kalian kemudian klik aja nah disini aspek rasionya aku gua dulu aku masuk ke menu crop terus ke versi di sini aku pakai spek rasio 16 banding 9 kayak gini nah kemudian di sini aku tinggal tim tempel preset yang udah aku sediain di deskripsi ya ini eh preset dari gua bukan dari orang lain kalian atau ambil di channel orang lain ini asli dari gua ada banyak ada badannya aja ya Oke disini aku tinggal tim tempel preset dan aku klik centang nah kalau kalian pengen set secara manual di bagian cahaya ini aku atur di min 10 kontras plus 12 heklek min 20 bayangan min 10 runa putih min 20 dan hitam nah untuk di bagian kurva aku rubah di bagian warna biru aku set seperti ini Oke lanjut ke bagian pengaturan warna disini coraknya konekan menjadi plus 30 vibrance plus 15 dan kejenuhan plus 5 untuk di bagian color mix atau campuran disini aku hanya merubah di bagian orange rona min 30 di bagian kuning min min 100 runa nya nah terus eh itu aja sih oke kemudian lanjut ke bagian efek disini aku hanya naikkan kejernihannya atau clarity menjadi plus 6 kemudian lanjut ke bagian ketajaman pengurangan noise aku naikkan menjadi plus 10 kemudian pengurangan noise warna aku naikkan menjadi plus 20 dan kehalusan plus 70 nah kalau udah kayak gini kalian bisa copy preset ke foto-foto lainnya nah caranya klik titik tiga di pojok kanan atas terus salin pengaturan kemudian kalian centang semuanya aja kayak gini oke kemudian kita pindah ke foto sebelahnya oke kemudian klik klik titik tiga lagi terus tempelkan pengaturan nah jadinya kayak gini setelah itu simpan aja fotonya klik ikon share di atas nah yang ini terus simpan ke perangkat setelah ini kita pindah ke aplikasi pixepro let's go oke disini gua udah ada di pixepro langsung aja aku klik get a picture kemudian klik import terus masukkan foto yang udah kalian edit tadi di di legroom nah ini oke nah setelah masuk kayak gini kalian klik aja yang efek terus insert picture disini kita bakal masukkan mentahan tulisan jepangnya terlebih dahulu oke lu klik aja nah kalau udah masuk kayak gini kurangi dulu opasitasnya biar mudah ngaturnya kemudian jangan lupa atur ukurannya besarnya kayak gimana terus lu posisikan di bagian tengah atas nah kurang lebih kayak gini sih oke kemudian tunggu-tunggu ini kurang presisi sih nah kayak gini nih kalau udah presisi jangan lupa untuk naikkan opasitasnya sampai 100 kembali lu klik aja centang kemudian klik cut out lalu pilih efek kemudian disini ini ada input lu klik aja invert lu klik centang kemudian cut out kemudian mulai mod dan pilih etna jadinya warna putih kayak gini oke selanjutnya klik efek kemudian insert picture dan disini kita bakal masukkan gambar meteor ya oke ini dia gambar meteornya langsung aja aku klik centang setelah itu fullin aja sampai fullscreen kayak gini kurangi opasitasnya dulu lalu geser ke bagian langitnya nah disini nih kemudian fullin lagi kembali opasitasnya setelah itu klik centang kemudian masuk ke cut out di atas blend mode lalu pilih add klik aja klik lagi cut out kemudian di blend mode lu kurangin aja sampai eh 30% kayak gini oke setelah itu kalian bisa klik aja centang nah ini udah jadi sih tinggal kita export nah kemudian save picture to album kemudian pilih albumnya disini gua pakai yang legroom so terima kasih telah menonton video hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi lu semua yang udah nonton kalau ada saran konten di next video atau ada yang ingin kalian tanyakan tulis aja di kolom komentar di bawah gua tunggu ya dan kita ketemu lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati